Polisi akhirnya menilang selebgram Zoe Levana Angga usai kedarannya menerobos jalur Transjakarta di daerah Peluwi, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Selebgram Zoe Levana sebelumnya membuat konten video saat terjebak di jalur busway karena melanggar. Ini kan gede, ini mobilku kecil dan disitu semua bus lagi sampai belakang. Rawal pada minggu 19 Mei lalu, ia yang menupangi mobil yang dikebutikan oleh ibunya terjebak dalam kemacetan dan memasuki jalur bus Transjakarta di kawasan Peluwi, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobilnya pun terjebak di tengah-tengah bus Transjakarta. Di saat itulah, sang sopir bus meminta Zoe untuk memviralkan agar para penumpang bus Transjakarta ramai kembali. Pada Rabu siang, Zoe bersama ibunya mendatangi kantor Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara. Kedatangannya untuk memberikan klarifikasi video viral, sadirnya terjebak di jalur busway selama 4 jam. Atas kejadian tersebut, kepolisian memberikan sanksi tilan kepada Liliana, yang merupakan ibu dari Zoe Livana. Jadi sebenarnya yang minta ini viral tuh bukan saya sendiri. Saya juga gak menyangka bisa se-viral ini, karena itu semua spontan dan terjadi cepat sekali. Jadi sebenarnya yang minta saya viralkan itu bapak supirnya. Supir apa? Supir bus. Transjakarta ya? Gak boleh. Tapi memang, sorry, penegasan aja. Pada saat itu lagi kosong atau gimana tuh? Apanya lagi kosong? Bus yang dia tumpakin sampai dia minta untuk di... Itu yang dari saya lihat ada penumpangnya tapi gak serame itu. Jadi itu terlihat kosong tapi waktu saya lihat lagi itu masih ada beberapa... Pada saat kejadian, Saudara ZL ini sebagai penumpang kemudian yang mengemurgikan yaitu ibu kandungnya. Yaitu dengan inisial LP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.